Sebagai salah satu bentuk transformasi bisnis dalam mendukung pencapaian program pemerintah di bidang kedaulatan pangan nasional, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Blitung bersama dengan PT. Pusri Palembang pagi tadi, melaunching program Agro Solutions sekaligus tanam perdana kopi dan lada di Desa Mayang, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Blitung Timur. Selain membantu untuk petani setempat dalam penyediaan pupuk non-subsidi yang kualitasnya jauh di atas pupuk bersubsidi, program Agro Solutions juga memberikan bimbingan dan mengedukasi petani dalam memasarkan hasil pertaniannya. Wakil Gubernur Bangka Blitung, Abdul Fattah mengatakan, kerjasama dengan perusahaan pupuk Indonesia merupakan salah satu upaya pemerintah provinsi dalam memenuhi kebutuhan pupuk bagi para petani yang ada di wilayah provinsi Kepulauan Bangka Blitung. Tapi ini adalah merupakan nasakan baik dan kami menyambut baik kerjasama ini adalah bahwa kita ingin melihat, kita ingin melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat petani dalam hal kebutuhan pupuk, maka kita hadir pada hari ini bersama dengan mitra, yaitu untuk memenuhi dan memasok kebutuhan tersebut. Berdasarkan pendekatan komoditi dengan mengenalkan produk NPK kopi dan NPK singkong ini, pemerintah provinsi meyakini pihaknya mampu meningkatkan hasil produktivitas petani dan kesejahteraan masyarakat Bangka Blitung secara luas. Dari Manggar, Kabupaten Blitung Timur, Devi Indra, TVRI Bangka Blitung, melaporkan. Terima kasih.